Itu adalah artefak pelindung kerajaan Kayu Suci, akar kehidupan. Seru Kamui, ini menegaskan identitas Mo Dayu. Dia tidak diragukan lagi adalah kaisar kerajaan Kayu Suci. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki artefak pelindung seperti itu. Huff, sebagai kaisar suatu daerah, kau benar-benar mempertaruhkan segalanya untuk datang ke kekaisaran legenda demi seorang wanita. Kau bersedia menjadi anggota harem orang lain. Sungguh tidak tahu malu, tegur Chen Jiu. Ia sama sekali tidak takut. Jika kita berbicara tentang penguasa yang tidak kompeten, menurutku kaulah penguasa yang paling tidak kompeten. Iblis, besiaplah untuk mati. Pilar Suci menyangga langit, dewa perang kehidupan. Mo Dayu sangat marah. Pilar Surgawi Suci terbang keluar dari belakang kepalanya. Para pesulap juga mengolah Saint Heavenly Pillars. Namun, mereka adalah kebalikan dari para kultifator Yuan Qi. Para pesulap memperluas Saint Heavenly Pillars mereka dari kepala hingga kedantian mereka. Efeknya sama. Ketika pilar Surgawi Suci muncul, seluruh dunia dipenuhi dengan kehidupan dan aura tanaman. Seolah-olah dunia ini tiba-tiba didominasi oleh tanaman. Di hadapan mereka, manusia tampak tidak penting. Life Battle Route, bangkitlah. Dewa pertempuran muncul kembali. Teriak Mo Dayu secara mengejutkan, dia menghubungkan pilar Saint esensinya ke Life Battle Route. Akar yang layu itu tiba-tiba mulai tumbuh, berubah menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Mahkota pohon itu menutupi langit, dan batangnya tebal. Adapun akar pohon itu, mereka rapat. Mereka menembus ruang dan menyerap makanan dunia. Itu benar-benar menakutkan. Kehilangan hidup, teriak Mo Dayu. Akar yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Chen Jiu dari segala arah seperti anak panah. Akar-akar itu ada di mana-mana, dan tidak ada yang tidak dapat mereka tembus. Itu sangat mengerikan. Ya Tuhan, jika kau tertangkap oleh mereka, bahkan seekor naga pun akan tersedot kering. Terdengar desahan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua berkeringat dingin untuk Chen Jiu. Kamui khususnya berdiri, mengepalkan tinjunya. Dia tampak siap untuk meminta bantuan kapan saja. Membandingkan artefak orang suci, kamu masih terlalu tidak berpengalaman. Pada saat ini, Chen Jiu tertawa menghina. Setelah dia berdiri sedikit, banyak sisi kecil tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Kling, kling. Akar yang ada di mana-mana dan aura Sein level yang kuat tidak mampu menembus penghalang cermin dan semuanya terpental. Apa, semua orang yang hadir, termasuk Mo Dayu sendiri, tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Benda Sein macam apa itu? Artefak suci tipe defensif. Tidak heran dia berani bertabrakan dengan pilar surgawi suci tanpa mengalami kerusakan apapun. Ternyata dia tidak perlu takut. Beberapa lelaki tua itu menghela nafas dan tidak bisa menahan rasa iri. Perlu diketahui bahwa senjata Sein jarang terlihat sejak awal. Selain itu, sebagian besar dari mereka adalah senjata ofensif karena pertahanan terbaik adalah menyerang. Untuk senjata Sein yang murni defensif, mereka sama langkanya dengan bulu burung Phoenix dan tanduk unikon. Tercela, tercela sampai ekstrim. Zona kehidupan terlarang, jiwa-jiwa mati neraka. Mu Dayu mengumpat dengan marah. Tidak mampu mengalahkan Chen Jiu membuatnya merasa sangat malu. Saat dia meraung, akar pohon memancarkan aura kematian, menutupi langit dan menyelimuti Chen Jiu. Di bawah aura kematian ini, bahkan asal mula teknik Tau Dunia pun mati. Ia tidak dapat bertahan hidup. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Kengerian mantra terlarang sekali lagi mengejutkan para pejabat. Boom! Yang lebih mengejutkan lagi adalah siluet seperti dewa perang yang memancarkan cahaya kemasan tiba-tiba melesat keluar dari dalam. Bahkan mantra terlarang yang kuat pun dihancurkan olehnya. Mu Dayu, pemanasan sudah selesai. Sekarang, mari kita mulai pertarungannya. Ucapan Chen Jiu mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka sudah bertarung sejauh ini, dan ini masih pemanasan. Kau, Mu Dayu tidak mengumpat keras-keras karena ketakutan Chen Jiu sekali lagi telah membuatnya tercengang. Chen Jiu membuat gerakan mencengkeram dengan tangannya. Kekuatannya begitu besar hingga dapat menghancurkan gunung dan sungai. Bahkan akar pohon yang kuat pun tidak dapat menahan kekuatannya dan hancur di tempat. Ya Tuhan, kekuatan ilahi macam apa ini? Bahkan bisa menghancurkan akar suci. Semua orang berteriak kagum. Kau mencari kematian. Ikat. Mu Dayu panik. Ia mendesak semua akarnya untuk mengikat Chen Jiu sekali lagi. Tidak ada gunanya. Hancurkan semuanya. Gerutu Chen Jiu. Suaranya mengguncang langit. Sosoknya seperti pedang tajam. Memotong kehidupan. Bang, bang. Bang, begitu akar-akar yang tak terhitung jumlahnya menyentuh tubuhnya, mereka langsung hancur berkeping-keping, tidak mampu mengikatnya sedikitpun. Tidak, ini tidak mungkin. Hanya dalam beberapa saat, akar pohon yang kuat itu telah patah semua. Pemandangan yang tak tertahankan. Mu Dayu tidak bisa menahan rasa takutnya. Harus diketahui bahwa akar kehidupan adalah harta suci bangsa mereka. Akar itu memiliki tingkat kekuatan tertinggi. Hari ini, ia bahkan tidak bisa membunuh bocah tak dikenal. Lebih jauh lagi, ia telah lumpuh. Bagaimana ini mungkin? Semua pejabat memikirkan hal yang sama seperti Mu Dayu. Untuk sesaat, mereka semua merasa bahwa Chen Jiu terlalu menakutkan. Mereka semua mulai merenungkan tentang pahlawan yang rela berkorban ini. Mereka perlu mendefinisikannya kembali. Akar kehidupan apa? Itu hanya kotoran anjing. Chen Jiu mencibir. Dia melangkah maju, langsung menyerang pohon itu. Sosoknya seperti dewa perang yang berkaca-kaca. Dia melangkah melalui waktu dan ruang, melewati Yin dan Yang. Tidak ada yang tidak bisa dia hancurkan, tidak ada yang tidak bisa dia capai. Dengan satu pukulan, kimiliknya menembus sungai bintang. Batang pohon kehidupan yang kuat langsung tertusuk. Tidak, pilar suciku, dewa perang kehidupan, mengamuklah. Mu Dayu menjadi gila, dia tidak bisa menerima hasil ini. Saat dia meraung, seluruh mahkota pohon kehidupan terbakar. Saat pohon itu terbakar, ia menjadi semakin ganas, hampir seperti raksasa saat ia mengayunkan batang dan mahkotanya dengan ganas ke arah Chen Jiu. Kosmos Kako, bintang-bintang, dan bulan tidak lagi hadir, dan aura kekuatan hidup yang ganas dapat menghancurkan apapun dan semua yang ada di jalannya. Haha, hancurkan, Chen Jiu bersemangat tinggi. Dengan perlindungan cermin hati naga dan kekuatan sucinya, dia sama sekali tidak takut. Meskipun ini hanya alat suci pertahanan, selama dia cukup kuat, dia bisa mengubah pertahanannya menjadi serangan. Ini mirip dengan bagaimana pelat baja dapat digunakan sebagai senjata pertahanan, tetapi juga dapat digunakan untuk melukai seseorang. Gemuruh, di udara, pertempuran itu sengit. Di tengah kekacauan yang menyebar, pertempuran itu segera berakhir. Chen Jiu menginjak pohon kehidupan yang penuh dengan lubang dan menyatakan kemenangannya. Aku telah kehilangan. Pada titik ini, Mudayu tidak punya pilihan selain mengakui fakta ini. Setelah runtuhnya keinginannya, seluruh pohon itu sekali lagi berubah menjadi akar kehidupan. Pohon itu tergantung di udara, dan banyak kulitnya telah rontok. Pohon itu terluka parah. Mudayu, kau telah mempermalukanku berkali-kali. Hanya kematian yang dapat menebus dosamu. Mata Chen Jiu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap tajam ke arah kaisar di bawah kakinya. Kasihanilah, beberapa teriakan tanda bahaya terdengar. Tiba-tiba, suara yang dalam dan menggema mengguncang tanah. 442 Ketiga tetua, Shen Duan, Shen Jue, dan Shen Cheng, tidak sabar untuk mendekati Chen Jiu. Mereka menatapnya dan menasihati, Long Jiu, tidak apa-apa jika kau menang. Biarkan Mudayu pergi. Bagaimanapun, dia adalah raja dari kekaisaran elemen kayu. Jika kau membunuhnya, bukankah itu akan mempersulit kekaisaran mitos? Oh, aku tidak peduli siapapun penguasanya. Yang ku tahu dia berani mempermalukanku, jadi dia harus mati. Chen Jiu tidak mau mengalah dan tidak mau memberi muka pada mereka. Apa, kau, Long Jiu? Jangan tidak tahu terima kasih. Kami adalah tetua yang paling dihormati di kekaisaran mitos. Kami bersikap sopan dengan berbicara padamu. Jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Tidak akan baik jika kau memaksa kami untuk menyerangmu. Wajah ketiga tetua itu muram dan mereka tidak puas. Iya, mereka adalah orang suci sejati. Sudah cukup baik bersikap sopan kepada seorang Grandmaster tingkat 4. Jika dia tidak tahu apa yang baik untuknya, bukankah dia akan mencari kematian? Pada saat yang sama, aura Shen yang kuat sedikit terungkap. Itu menghancurkan langit dan bumi dan menghancurkan hutan belantara. Itu sangat kuat dan melampaui dunia fana. Huff, seni bela diri kekaisaran adalah tentang keadilan. Akulah pemenangnya, jadi aku berhak menghukum yang kalah. Apa yang kau lakukan sungguh tidak adil dan merusak gengsi kekaisaran mitos? Chen Jiu melangkah maju dan menginjak mudayu, menyebabkannya muntah darah dan menghancurkan aura Shen. Dia sangat tidak puas. Kau, Long Jiu, jangan bertindak terlalu jauh. Apakah kau benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikanmu? Ketiga tetua itu cemas dan melotot ke arahnya. Apa, para tetua, apakah kalian akan menyerangku? Kalau begitu, datanglah. Kalau aku cemberut, aku bukan pahlawan, kata Chen Jiu dengan marah. Ada api di hatinya. Ya, api itu telah dipadamkan oleh Tian Xi, dan api itu masih belum padam. Saat itu, ia diganggu oleh Tian Xi dan secara paksa dirampas hadiah sang juara. Kali ini, orang lain mengganggu persaingannya. Meskipun mereka memiliki niat baik, ia tidak dapat mentolerirnya. Di masa lalu, Chen Jiu tidak memiliki kemampuan, jadi dia harus menelan harga dirinya. Namun sekarang, dengan peningkatan kemampuannya dan kepemilikan artefak ilahi, dia memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan seorang Saint. Kurang ajar. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menantang martabat kami. Anak muda tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Sepertinya kami harus memberimu pelajaran. Saint Duan dan yang lainnya sangat marah. Aura suci mereka membumbung tinggi ke langit saat mereka bersiap untuk menghukum Chen Jiu. Jangan, Kamui terkejut. Tepat saat dia hendak maju dan menghentikannya, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul, membuatnya bisa bernapas lega. Kulitnya keriput, seolah-olah dia tidak punya banyak tahun lagi untuk hidup. Lelaki tua itu tidak tampak begitu kuat, tetapi kekuatan sucinya sangat kuat, memadamkan semangat juang ketiga tetua itu dengan lambayan tangannya. Tetua agung, tetua ketiga buru-buru memberi hormat kepada lelaki tua itu dengan hormat ketika dia melihatnya. Itu adalah Sinto, lelaki tua yang menyukai Chen Jiu. Kalian bertiga benar-benar semakin buruk. Baru saja ketika Long Jiu menunjukkan kekuatannya, mengapa kalian tidak bergerak? Sebaliknya, Anda ingin menekannya demi orang lain. Berapa banyak yang kalian dapatkan darinya? Sinto menegur dengan marah, bersiap untuk mencari keadilan bagi Chen Jiu. Penatua agung, kami tidak melakukannya. Hanya saja identitasnya istimewa. Dia benar-benar tidak bisa mati di kekaisaran kami. Ketiganya cemberut dan tentu saja tidak berani mengakui apapun. Sudah cukup. Jangan membuatku malu, kalau bukan karena klan ini kekurangan bakat. Aku pasti sudah melumpuhkan kalian semua. Shen Dian melotot ke arah tiga tetua, membuat mereka menggigil ketakutan. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi satu per satu. Long Jiu, apakah kamu masih mengenaliku? Orang tua itu tersenyum dan menatap Chen Jiu dengan ramah. Kamu adalah pengurus rumah tangga tua. Chen Jiu tercengang. Dia mengenali aura ini. Benar sekali. Mereka adalah anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Jangan berdebat dengan mereka, oke. Sinto adalah orang pertama yang memohon pada Chen Jiu. Anak-anak, Chen Jiu terdiam. Ketiga tetua agung langsung tersipu. Semua pejabat sipil dan militer tercengang. Mereka memang tidak adil, tetapi identitas orang ini ada di sana. Sungguh tidak baik membunuhnya sekarang. Jika kamu benar-benar ingin membunuhnya, maka tunggulah sampai dia meninggalkan kekaisaran mitos kita. Bagaimana? Sinto kemudian menatap Chen Jiu dan memohon, tolong bantu aku, oke. Ini, Chen Jiu tercengang. Sungguh sulit baginya untuk tidak setuju dengan apa yang dikatakan Sinto. Long Jiu, lagi pula, kita akan menjadi keluarga di masa depan. Kau tidak ingin membawa masalah bagi keluarga kita, kan? Kemudian, Sinto menatap Kamui di bawah dengan pandangan ambigo, membuatnya semakin malu. Iya, senior benar. Karena dia adalah raja suatu negara, demi rakyat, aku akan mengampuni nyawanya. Chen Jiu tercengang. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan dingin, tapi dia berani mempermalukanku. Dia bisa lolos dari kematian, tetapi dia tidak bisa dimaafkan. Aku harus membuatnya membayar harganya, agar orang-orang tidak berpikir bahwa aku, seorang pahlawan yang mengorbankan hidupku, mudah diganggu. Harga. Sinto mengerutkan kening dan berkata tanpa daya, jangan membuatnya lumpuh. Aku tidak akan, aku tidak akan menyentuh sehelai pun rambut di kepalanya. Chen Jiu tersenyum dingin dan mengambil akar itu. Kau, kau tidak mungkin berpikir untuk mengambil akarnya sendiri, kan? Ini adalah senjata suci negara. Jika kau mengambilnya, bukankah itu sama saja dengan membunuh Raja? Sinto tercengang. Setelah berbicara begitu lama, kau masih belum mengerti. Tidak, aku tidak akan mengambilnya. Chen Jiu tersenyum dan berteriak, buka. Berdecit, sebuah pemandangan yang menakutkan tiba-tiba terjadi di depan mata mereka, membuat mereka lengah dan menyebabkan mereka tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Chen Jiu memegang akar itu dengan kedua tangannya dan tiba-tiba meremasnya dengan kuat. Setelah serangkaian suara bengkok dan retak yang tak tertahankan, akar yang kuat itu benar-benar patah di tempat dengan suara keras. Yuan Ki melonjak dan embusan angin bertiup. Senjata suci satu generasi hancur begitu saja. Ini, ambil kembali. Aku bilang aku tidak akan mengambilnya, jadi aku tidak akan mengambilnya. Chen Jiu menatap mahakaryanya dengan puas. Dia dengan lembut mengetuk dua cabang yang patah dan melemparkannya kembali ke tanah, kepelukan mudayu. Kau, Sinto menatap tajam ke arah Chen Jiu, tercengang. Dari mana datangnya bocah menyebalkan ini? Dia bahkan lebih sombong dariku dulu. Kurasa aku tidak melanggar aturan, kan? Chen Jiu tersenyum. Dia sama sekali tidak takut pada Sinto. Huh, lupakan saja. Sen Dian ingin mengatakan beberapa patah kata lagi, tetapi melihat penampilan Chen Jiu, dia tahu bahwa anak ini adalah orang yang cerdas. Dia memahami semuanya dengan sangat baik. Lebih baik baginya untuk tidak membuang-buang nafas. Ah, tidak. Kau telah menghancurkan artefak suci milikku. Kau pasti akan menerima balasan. Kekaisaran elemen kayu kami tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Mu Dayu melotot ke arah Chen Jiu dengan marah. 443. Apa? Apa yang bisa membuat kita tidak bahagia? Apakah kau ingin melawanku lagi? Mari kita lihat apakah aku benar-benar tidak berani membunuhmu. Menghadapi teriakan Mu Dayu, Chen Jiu mengerutkan kening dan menatapnya dengan dingin. Yang mengejutkan, dia ketakutan dan tidak bisa berkata apa-apa. Keluarlah dari sini. Jika kau ingin mati, jangan mati di hadapan teokrasi kami. Dasar sampah tak berguna. Di bawah teguran Sinto, Mu Dayu tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia lari sambil memegang ekornya di antara kedua kakinya. Surga, dia menghancurkan artefak suci hanya dengan satu tangan. Apakah pahlawan itu adalah dewa yang turun dari surga? Setelah pertempuran berakhir, para pejabat melihat sosok muda itu dan tidak diragukan lagi semakin terkejut. Long Jiu tidak diragukan lagi telah mencapai puncak baru di hati mereka sejak saat itu. Mereka perlu mendefinisikannya kembali. Yang mulia, bukankah seharusnya Anda mengumumkan kemenanganku? Chen Jiu menikmati perhatian semua orang dan menatap Kamui yang kebingungan. Ah, bagus. Pemenang akhir kompetisi ini adalah Long Jiu. Mulai sekarang, tidak seorang pun di teokrasi boleh merasa tidak puas dengannya. Kamui berbicara, terlebih lagi demi reputasi Chen Jiu. Dia mewakili kebenaran dunia. Terima kasih, Yang mulia, Chen Jiu mengucapkan terima kasih dan pamit. Sinto menariknya kembali, mendesaknya untuk segera pergi. Di Aula Utama Harem Kekaisaran, wajah pucat Sinto menatap Chen Jiu dengan mata berbinar. Tidak peduli bagaimana dia memandangnya, dia menyukainya. Hei, senior, mari kita bicara baik-baik. Lagi pula, aku orang yang mulia. Kau tidak bisa main-main, kata Chen Jiu dengan sedikit takut. Hei hei, jangan menyela. Orang tua ini ingin menanyakan sesuatu padamu. Sinto mengusap tangannya dan bertanya, artefak suci milikmu itu, di mana kau mendapatkannya? Nilainya sangat tinggi. Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Ada jutaan pahlawan di alam semesta yang tak terbatas. Tentu saja, aku tidak bisa memberitahumu semuanya. Chen Jiu dengan angkuh mengangkat kepalanya, tidak mau berkata lebih banyak. Baiklah. Bahkan jika kau tidak memberitahuku, aku sudah mengetahuinya. Meskipun akar kehidupan itu adalah senjata suci tingkat rendah, untuk menembusnya, seseorang harus mencapai setidaknya tiga tingkat lebih tinggi. Selain itu, dengan kultifasimu, untuk menembusnya, kau harus mencapai setidaknya satu tingkat lebih tinggi. Jika begitu, senjata suci milikmu setidaknya berada pada tingkat lima, kan? Grimoire suci itu mengerutkan kening dan berkata, secara logika, senjata suci seperti ini seharusnya tidak begitu samar dan tidak dikenal. Tapi mengapa aku tidak dapat mengingat apapun tentangnya? Eh, bagaimana tingkatan artefak suci dibagi? Chen Jiu sangat penasaran. Ada enam alam orang suci, Yin He, Yang He, Surga He, Bumi He, Manusia He, dan Yin Yang He. Ini adalah alam orang suci, Dao Besar Yin Yang. Tanpa menyembunyikan apapun, Sinto segera menjelaskan secara rincin, Sebelum segel jimat kuno hilang, orang suci menempa artefak suci sesuai dengan tingkatan mereka sendiri. Itulah tingkatan yang sesuai. Dari yang terendah hingga tertinggi, ada enam tingkatan. Namun, empat kaisar agung yang pernah berjuang untuk kemuliaan yang tak tertandingi semuanya menempa artefak suci tingkat atas. Itu adalah sesuatu yang melampaui orang suci dan sangat kuat. Oh, artefak suci kelas atas, lidah Chen Jiukelu. Dia tidak yakin apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Artefak suci tingkat atas saat ini adalah kuali darah naga milik kaisar darah naga, pedang kuning misterius milik kaisar kuning hitam, lonceng mistis milik kaisar mistis, dan pedang langit dan bumi milik kaisar langit dan bumi, jelas Sinto dengan wajah penuh rasa hormat. Oh, keempat kaisar agung itu berada dalam urutan ini. Chen Jiu memahami makna lain. Benar, kaisar darah naga adalah orang pertama yang menyatukan alam semesta yang sunyi. Dialah yang mendirikan tatanan benua semesta. Dia memiliki jasa besar. Mengangguk, Sinto tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan ekspresi tidak senang. Dari keempat kaisar agung, kaisar langit dan bumi adalah yang termudah. Namun, dialah yang berteriak paling keras. Ini, bukankah aku mendengar bahwa pedang kaisar langit dan bumi bentrok dengan prajurit darah naga beberapa waktu yang lalu. Sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pihak lain. Menurutku biasa saja. Chen Jiu bertanya dengan nada menyelidik. Dia ingin menyelidiki pedang langit dan bumi milik kaisar langit dan bumi, karena Sinto pasti lebih tahu daripada dirinya. Aku juga pernah mendengar tentang itu. Para prajurit darah naga tampaknya telah memperoleh pedang darah naga. Sungguh menakjubkan. Namun, kekuatan pedang kaisar langit dan bumi jauh dari itu. Sinto menghela nafas dan berkata, meskipun kaisar langit dan bumi tidak terlalu disukai, artefak suci miliknya jelas bermutu tinggi. Alasan mengapa dia tidak dapat melakukan apapun pada pedang darah naga terakhir kali adalah karena pedang kaisar langit dan bumi miliknya belum lengkap. Oh, tidak lengkap, tanya Cheng Jiu dengan bingung. Ya, kuali darah naga membutuhkan sembilan kuali untuk disatukan kembali. Hanya dengan begitu pedang kaisar langit dan bumi dapat menunjukkan kekuatan ilahinya. Sedangkan untuk pedang kaisar langit dan bumi, ia juga membutuhkan hati seorang kaisar untuk dapat menunjukkan kecemerlangannya, kata Sinto dengan serius. Begitu hati kaisar itu disatukan kembali, pedang kaisar langit dan bumi akan menjadi pedang kaisar langit dan bumi yang sebenarnya. Pada saat itu, bahkan orang suci tidak akan mampu menahan ketajamannya. Apa, jika sekuat itu, bukankah tiga keluarga lainnya akan tamat? Cheng Jiu terkejut. Dia tidak bisa menahan rasa takut yang masih tersisa. Tidak, kau tidak perlu terburu-buru. Mungkin tidak akan semudah itu bagi kaisar langit dan bumi untuk menemukan hati seorang kaisar. Sinto menggelengkan kepalanya untuk menenangkan. Lagi pula, tiga keluarga lainnya bukanlah pemalas. Misalnya, selama kita menemukan bandul lonceng legenda, kita akan dapat mencapai surga dalam satu langkah. Kita akan dapat menyapu seluruh benua dan mencapai prestasi yang tak tertandingi. Oh, mungkinkah keempat senjata suci berkualitas tinggi itu belum lengkap? Cheng Jiu terkejut. Ini adalah penemuan yang signifikan. Benar sekali. Senjata suci kualitas terbaik terlalu menantang surga. Jika garis keturunan yang sesuai tidak muncul, tidak ada cara untuk menyusunnya kembali. Sinto mengangguk setuju. Jadi begitulah adanya. Kalau begitu, bukankah itu berarti siapapun yang berhasil merakit kembali senjata suci berkualitas tinggi terlebih dahulu akan menjadi penguasa benua berikutnya? Cheng Jiu mendesah. Ia memiliki firasat samar tentang masa depan. Kita pasti akan memiliki keuntungan, tetapi sangat sulit untuk mengatakan apakah kita akan mampu menjadi penguasa baru. Bagaimanapun, para saint generasi lama masih ada, dan keempat garis keturunan masih muda. Ada terlalu banyak variabel, Sinto tidak setuju. Bagaimana mungkin mudah untuk menyatukan seluruh benua? Senior, dengan munculnya empat garis keturunan di generasi ini, mengapa Anda tidak memilih mereka, tetapi saya? Cheng Jiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Keempat garis keturunan memiliki misi dan tanggung jawab masing-masing, dan keluarga mitologi kita tentu saja tidak terkecuali. Keempat garis keturunan pada dasarnya adalah pesaing, dan tidak ada cara untuk mendamaikan mereka. Selain itu, aku tidak ingin keluarga mitologi hanya menjadi pengikut belaka. Sinto segera menjelaskan dengan bangga. Jadi begitulah adanya. Aku mengerti. Terima kasih senior karena telah memberitahuku banyak hal. Kau telah memperluas wawasanku. Cheng Jiu menganggup penuh terima kasih, tetapi hatinya terasa sesak. Tampaknya masih sangat sulit untuk bersama kamu. 444 Long Jiu, tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak menceritakan semua ini kepadamu tanpa alasan. Sinto segera mengajukan permintaan. Senjata suci kelas atas milik keluarga mitologi kita, pendulum mitologi, masih belum ditemukan. Jika kamu dapat membantu kami menemukannya, maka kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa. Bahkan jika kamu segera menikahi yang mulia, tidak ada yang akan keberatan. Ini, jika aku tidak dapat menemukan bandul ini, maka aku tidak dapat menikahi yang mulia. Cheng Jiu mengerutkan kening. Dia benci ketika orang-orang mengancamnya. Tentu saja tidak. Aku hanya berharap kamu lebih memperhatikan keluarga kita yang akan datang. Aku tahu kamu orang yang sangat beruntung. Mungkin kamu benar-benar bisa membawa perubahan yang lebih baik bagi keluarga kita. Sinto menjelaskan dengan cepat. Baiklah, kalau aku menemukannya nanti, aku akan membawanya kembali untukmu. Cheng Jiu menganggup dan menerimanya. Dalam sehari, daftar suci terpampang di seluruh kekaisaran. Kisah tentang pahlawan yang mengorbankan diri untuk membunuh pendekar bodhisattva, pendekar pedang mulia, dan pendekar pedang anbang menyebar sekali lagi. Kamui secara pribadi membersihkan nama Cheng Jiu dan menganugerahkannya sebagai dewa perang kekaisaran yang adil. Dia tidak mengizinkan orang-orang mempermalukan dan mengutuknya lagi. Saya tidak bersalah. Pada saat ini, teriakan ketidakadilan yang tiba-tiba mengejutkan seluruh kandang. Setidaknya beberapa ribu orang berkumpul dan ingin mengajukan keluhan. Sidang terbuka, Kamui merasa bahwa masalah ini sangat aneh. Karena terlalu banyak orang yang terlibat dan juga menyangkut reputasi kekaisaran, dia segera mengumumkan bahwa dia akan secara pribadi mengadili kasus ini dan membuatnya terbuka. Di depan istana, ribuan orang berlutut. Kamui berdiri tegak di panggung tinggi dan bertanya dengan anggun, Apa keluhanmu? Ceritakan satu per satu. Aku akan membuat keputusan untukmu. Yang mulia, suamiku bukanlah seorang pendeta jahat. Dia tidak membunuh jutaan orang. Dia hanya seorang pria yang sopan. Dia saleh dan baik hati. Pendekar bodhisattva itu adalah pelaku utamanya. Dialah yang memerintahkan semua ini dan menyebabkan pembantaian itu. Seorang wanita menangis dan menumpahkan kekesalannya. Apa? Kamu mengatakan bahwa Siong pengguncang langit membunuh biksu iblis dan mereinkarnasi jiwa orang mati sepenuhnya dibuat-buat. Kamui terkejut. Dia sudah lama merasa bahwa masalah ini aneh. Dia tidak menyangka kebenarannya seperti ini. Dia tidak dapat mempercayainya dan bertanya lagi, Apakah kamu tahu akibat dari perkataanmu itu? Apakah Anda punya bukti? Yang mulia, orang-orang ini adalah orang-orang yang beruntung yang selamat dari bencana itu. Tanyakan kepada mereka apakah saya berbohong. Sambil menunjuk ke puluhan orang di belakangnya, ekspresi wanita itu sangat tegas. Yang mulia, kami bersedia bersumpah demi kepala kami bahwa masalah ini benar, puluhan orang itu semuanya murah hati dan hati mereka semuanya murah hati. Ini, bagaimana dengan kalian semua? Apa keluhan kalian? Sen Mi tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah yang lain. Yang mulia, masalah pemerkosa memang ada. Tapi orang itu tidak lain adalah pahlawan pria itu sendiri. Setelah mencabut banyak perawan, dia membunuh pengganti dan kemudian berubah menjadi pahlawan yang saleh. Itu benar-benar hal yang paling tidak masuk akal di dunia, teriak seorang wanita dengan ekspresi sedih. Apa? Hua Liu Bing? Dia benar-benar tidak bisa mengubah kebiasaannya. Kamui menatap ratusan wanita di belakang wanita itu. Dia sudah memahami masalah ini dan yakin itu benar. Yang mulia, kemudian, seorang lelaki tua berbicara. Ia juga menceritakan kebenaran tentang bagaimana An Bang telah meredakan kekacauan. Itu sama sekali bukan meredakan kekacauan. Itu adalah pembantaian. Dengan santainya ia didakwa melakukan kejahatan dan kemudian dibunuh tanpa henti. Akhirnya, melalui operasi yang cermat, ia tiba-tiba menjadi pahlawan satu generasi. Sungguh keterlaluan. Kau, kau, kalian telah disalimi. Kenapa kau tidak berdiri dan memberitahu dunia lebih awal? Kamui terkejut. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Yang mulia, ketiga pahlawan itu sangat kuat. Kami tidak berani. Semua orang sangat khawatir. Untungnya, klan longgu membantu kami dan membiarkan kami bersembunyi di ibu kota. Kami hanya menunggu hari untuk melapor kepada kaisar dan mengungkap wajah buruk mereka. Ini, aku telah berbuat salah padamu. Kamui langsung merasa malu. Yang mulia, sekarang setelah mereka meninggal, kami tidak meminta apapun. Kami hanya berharap Anda dapat membersihkan nama mereka. Semua orang akhirnya bersedia memohon. Mereka sudah meninggal. Jika mereka dikutuk selamanya, itu pasti akan menjadi aib bagi leluhur mereka. Baiklah, aku akan membersihkan nama mereka. Kamui tersentuh dan mengangguk. Dia juga malu dengan kemurahan hati semua orang. Dia langsung berkata, tapi karena masalah ini adalah kesalahanku, maka aku harus menghukum diriku sendiri. Yang mulia, janganlah. Anda seorang penguasa yang bijaksana. Kami tidak bermaksud menyalahkan Anda. Ribuan orang rela mengemis. Turunkan dekrit ke kaisaranku. Mulai hari ini dan seterusnya, kecuali pahlawan yang mengorbankan dirinya, singkirkan semua orang yang tidak penting di Istana Yuan untuk mencegah mereka menggunakan namaku untuk menyakiti dunia. Kamui memberikan dekrit itu. Dia sangat bertekad. Yang mulia bijaksana. Hiduplah yang mulia. Semua orang bersorak dan menyembah. Mereka pasti mendapat sedikit informasi dari ini. Pahlawan yang mengorbankan dirinya, Long Jiu, mungkin satu-satunya kandidat untuk yang mulia. Selanjutnya, mereka diberi hadiah dan penghiburan satu demi satu. Kamui akhirnya memimpin semua orang dan berangkat ke Istana Yuan-nya. Dia ingin membersihkan harem secara pribadi di depan semua orang untuk menebus dosa-dosanya. Yang mulia, janganlah. Hamba ini orang baik. Para pahlawan yang tahu bahwa mereka akan disingkirkan itu semua menangis dan menjerit. Memohon tanpa henti. Jangan berhenti. Usir mereka semua. Perintah Kamui dingin. Para prajurit lapis baja itu sangat kuat. Senjata baja emas itu menghantam tubuh orang-orang, menyebabkan mereka berteriak setiap saat. Para prajurit tentu saja merasa terganggu dengan harem ini. Para lelaki ini tidak melakukan apapun sepanjang hari. Mereka makan dan minum secara cuma-cuma, menunggu belas kasihan yang mulia. Ini sungguh menjijikkan. Dulu tidak ada kesempatan. Sekarang setelah ada alasan yang sah, mereka tidak sabar untuk menghajar kelompok pria ini sampai mati dengan tongkat. Yang mulia, jangan biarkan aku pergi. Beri aku kesempatan. Biarkan aku, pilar yang menopang langit, membuktikan diriku. Seorang pria, mengangkat tenda tinggi, berteriak keras. Dia sangat mencolok. Enyahlah, para prajurit tiba-tiba menyerang. Sebuah tombak menghantam tenda, menyebabkan pria itu kesakitan hingga ingin mati. Dia jatuh ke tanah dan berguling, darah mengalir seperti sungai. Bang-bang, tidak ada jejak belas kasihan. Para prajurit mengusirnya keluar dari istana, sangat meredakan kebencian mereka. Yang mulia, saya tidak-tidak berguna. Saya bisa menarik beban 10 ribu pound di sini. Saya bisa memecahkan batu-batu besar. Seorang pemuda terus berteriak. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Ah, akhir ceritanya sudah bisa ditebak. Sangat, sangat tragis. Begitu tragisnya sehingga orang-orang tidak ingin melihatnya. Harem yang besar, lebih dari 500 pahlawan, dikosongkan dalam sekejap mata. Dan saat semua orang bersorak untuk Yang Mulia, Kamui mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan berjalan ke istana Yuan sendirian. 445. Istana Hao Zheng. Sosok cantik berjalan masuk ke istana. Sosok itu adalah Kamui. Sosok itu langsung menuju istana Chen Jiu. Yang Mulia, mengapa Anda harus melakukan ini? Kau bisa menyimpannya? Aku tidak akan cemburu. Chen Jiu menghela nafas. Ia tidak bisa menerima perasaan Kamui. Ada tujuan datang ke sini. Bukan hanya cinta, Chen Jiu memiliki kekhawatiran besar di dalam hatinya. Huff, jangan terlalu sombong. Aku tidak melakukan ini untukmu. Kamui menegur. Dia memeluk Chen Jiu dan berkata, Long Jiu, aku hanya punya kamu sekarang. Kamu tidak boleh mengecewakanku. Aku, ini, Chen Jiu bertanya dengan canggung, cintaku padamu memang tulus. Tapi jika aku melakukan sesuatu yang mengecewakanmu, maukah kau memaafkanku? Mengapa? Bagaimana kau akan mengecewakanku? Kamui menatapnya dan berkata dengan genit, aku sudah seperti ini denganmu. Apakah kamu masih akan mengecewakanku? Aku, aku hanya memberi contoh. Chen Jiu tentu saja tidak akan mengungkapnya. Jika kau benar-benar berani mengecewakanku, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku akan memotongnya untuk meredakan kebencian di hatiku. Kamui meraih Chen Jiu kecil. Dia nakal lagi. Apakah kamu bersedia memotongnya? Chen Jiu tersenyum lembut. Tanpa itu, bagaimana keluarga mitologismu bisa terus mewaris. Dasar bajingan, aku akan memakanmu. Kamui tersipu. Dia membuka mulutnya dan menelannya. Oh, Mi, R, ini siang bolong. Tidak akan ada yang datang, kan? Chen Jiu merasa baik-baik saja, tetapi dia tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Saat ini, di istana Yuan, hanya ada kau dan aku. Kamui menemukan waktu untuk berbicara dan terus melayaninya. Sejak dia mencicipi benda ini terakhir kali, dia masih agak-enggan berpisah dengannya. Mi, R, kamu adalah permaisuri generasi ini. Tidak baik bagimu untuk berlutut seperti ini, kan? Chen Jiu melanjutkan, membuat dirinya semakin gelisah. Aku hanya wanitamu sekarang. Berlutut di depan Chen Jiu, penampilan Kamui saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jika orang lain melihatnya seperti ini, mereka akan sangat terkejut hingga gigi mereka akan rontok. Ini terlalu mengejutkan. Permaisuri agung dari suatu generasi begitu agung sehingga dia bisa memerintah suatu wilayah. Tapi sekarang, dia telah mengambil inisiatif untuk tunduk pada seorang pria, tanpa malu melayaninya dengan cara yang tercelah. Jika berita ini menyebar, seluruh klan mitologi akan kehilangan muka. Namun, biasanya tidak ada aturan dalam urusan antara pria dan wanita. Setelah menunggu beberapa saat, Chen Jiu menjerit dan membuang tombaknya. Dasar monster kecil, benda ini sungguh lesat. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Kamui mengerutkan bibirnya dan sangat terkejut. Apa? Apakah kamu ingin bertemu orang lain untuk kedua kalinya? Chen Jiu tidak senang dengan kata-katanya. Aiyah, jangan salah paham. Aku hanya terkejut. Dia bertingkah seperti gadis kecil yang manja. Sekarang, Kamui dan Chen Jiu sudah sangat akrab satu sama lain. Baiklah, giliranku. Ayo, biarkan aku mencicipi mahakaryamu yang luar biasa. Kata Chen Jiu dan tiba-tiba mengangkat Kamui dan meletakkannya di depannya. Dia mengutak atik kaki lembut Kamui dan mengintip kecemerlangan di dalamnya. Dia sangat puas. Aiyah, jangan lihat. Itu tidak terlihat bagus. Kata Kamui genit. Wajahnya merah dan jelas bahwa dia menikmati godaan semacam ini. Apa yang tidak terlihat bagus? Menurutku itu sangat indah. Chen Jiu tidak pelit memuji. Benar-benar. Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Kamui tiba-tiba menyarankan. Apa? Ini siang bolong. Kamu bilang kamu akan memberikannya padaku dan kamu akan memberikannya padaku. Chen Jiu terkejut dan terkejut. Kau, apakah kau pikir tubuhku tidak bersih? Kamui berkata dengan tidak senang. Aku adalah permaisuri yang bermartabat dari satu generasi. Baiklah, Mier, aku mengerti. Tapi aku meneruskan garis keturunan keluargamu. Tidak perlu terburu-buru, kan? Chen Jiu segera mencoba membujuknya. Long Jiu, apakah kamu punya ide lain sekarang? Secara logika, orang mesum sepertimu tidak seharusnya menolak permintaan seperti itu. Wajah Kamui kembali dipenuhi keraguan. Aku, apa yang bisa ku pikirkan? Aku hanya takut orang tuamu akan keberatan. Bagaimanapun, pernikahan adalah masalah penting bagi seluruh keluargamu. Aku tidak ingin dianggap sebagai musuh oleh mereka. Kata Chen Jiu dengan sangat ambigu. Tidak apa-apa. Kami hanya menginginkan itu. Siapa yang bisa menolak? Kamui sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Apakah kamu yakin ingin memberikannya kepadaku? Chen Jiu menatap Kamui. Dia ingin melihat apakah dia bercanda. Apakah menurutmu aku bisa menemukan pria lain selain kamu? Karena aku akan memberikannya kepadamu cepat atau lambat, lebih baik aku memberikannya kepadamu lebih awal. Kamui memiliki sesuatu yang tidak dia katakan dalam hatinya. Dia sedang berovulasi beberapa hari ini dan itu adalah waktu yang paling mudah baginya untuk hamil. Untuk mencegah Chen Jiu berpikir bahwa dia adalah banteng yang sedang berkembang biak, dia tidak bisa mengatakan ini. Keluarga Mi tidak bisa menunggu. Jika mereka bisa memiliki anak lebih awal, itu pasti akan menjadi kabar baik bagi seluruh keluarga. Eh, bau apa ini? Chen Jiu tiba-tiba mengernyitkan hidungnya dan berkata sambil mengerutkan kening. Bau apa ini? Kenapa aku tidak bisa menciumnya? Kamui bingung. Kamu baru saja memakan makanan enakku. Tentu saja kamu tidak bisa menciumnya. Biarkan aku menciumnya. Uh, itu bau kakimu. Chen Jiu mengangkat salah satu kakinya yang terbuat dari batu giok dan berkata tanpa daya, sudah berapa hari kamu tidak mencuci kakimu? Saya, saya tidak perlu mencucinya setiap hari. Apakah serius? Bagaimana mungkin kakiku bau? Kamui menegur dengan marah. Dia sama sekali tidak percaya. Di levelnya, dia tidak akan kotor bahkan jika dia tidak mencucinya selama beberapa tahun. Kaki ini bahkan lebih harum karena keringatnya. Sangat menggoda. Itu bahkan tidak mendekati kata, bau. Benar. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa menciumnya sendiri. Chen Jiu mengernyitkan hidungnya dan langsung berkata, tidak, ini bukan hanya bau kakimu. Ada bau di sini juga. Ucap Chen Jiu dan tiba-tiba merangkak di bawah perut Kamui dan berkata, bau di sini juga sangat kuat. Long Jiu, wajah Kamui semerah darah. Dia sedikit marah. Apakah kamu sengaja mempermainkanku? Tidak usah, serius. Mier, pergilah mandi. Aku akan menunggu di sini. Bukankah kau ingin memberikannya padaku? Ayo main besar nanti. Chen Jiu segera membujuk. Uh, oke, aku akan mandi. Tapi kamu tidak mandi. Kamui menganggup dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi. Kenapa hanya aku yang harus mandi? Bukankah kamu baru saja mandi di sini? Chen Jiu tersenyum dan menatap bibir merah muda Kamui. Dia sangat malu sehingga tidak bisa menunjukkan wajahnya. Dia segera berlari menjauh. Tunggu aku. Aku akan segera kembali. 446. Sosok yang sangat indah itu menghilang, dan ekspresi Chen Jiu tiba-tiba menjadi suram. Mier, maafkan aku, tapi aku tidak bisa memilikimu sekarang. Kalau tidak, aku akan benar-benar lebih buruk dari seekor binatang buas. Maafkan aku, ini adalah misiku. Aku pasti akan membalas budimu di masa depan. Chen Jiu meminta maaf dalam hati, lalu tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan, mengikuti Kamui ke pemandian khususnya. Bunga-bunga harum dan tirai kristal, di kolam pemandian yang terbuat dari batu giyok abadi berwarna putih, sumber air panasnya bergelembung, dan kelopak bunganya berenang, sangat kaya dan mewah. Suhu pemandian air panasnya pas, harum sepanjang tahun, dan otomatis murni. Itu hanyalah mata air surgawi yang diberkahi surga. Air mata airnya yang bening berkilauan, dan sekilas orang bisa tahu itu adalah mata air spiritual. Di tempat sepenting itu, selain Kamui, para pelayan biasa tidak bisa masuk. Karena Kamui khawatir situasi tidak senonoh di bawahnya akan menyebar, dia sangat menghargai tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa tubuh Jiu Linglong ini, selain Chen Jiu, belum pernah dilihat oleh orang ketiga. Dia sedang terburu-buru untuk bertemu dengan Chen Jiu, jadi dia tidak terlalu memperhatikan. Pakaiannya yang harum berkibar tertiup angin, dan milet ilahi dengan cepat menyingkirkan rintangan di jalannya. Tidak lama kemudian, tubuh emas dan indah muncul di depannya. Itu sangat mulia dan indah. Lalu, dengan gerakan ringan tangan gioknya, Kamui dengan lembut menanggalkan pakaian sutra emas kupu-kupu yang tipis bagaikan sutra. Ada lapisan cahaya keemasan yang tidak tampak seperti pakaian, tetapi seperti hamparan cahaya, sangat mistis. Akhirnya, benda itu dipegang di tangan Sen Mi, dan ketika angin bertiup, benda itu benar-benar seperti kupu-kupu emas, berkibar-kibar, berkilauan di sekelilingnya. Ini, cantik, terlalu cantik, di ruang tersembunyi, Chen Jiu kebetulan melihat pemandangan ini, dan dia meneteskan air liur, dengan sengaja mengagumi kecantikan Kamui, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Fungsi mengintip dari cincin sembilan naga akhirnya digunakan. Seluruh tubuhnya seputih salju, sehalus sutra, payudara dan pantatnya kencang, dan ekspresinya menawan, seperti peri atau dewi. Cantik, megah, dan memikat ribuan orang. Sempurna, tanpa cacat, bagaikan dewi yang keluar dari lukisan, sungguh menakjubkan, dan temperamennya yang kuno dan sakral itu membuat orang merasa malu, dan menyesal bahwa mereka dilahirkan bertahun-tahun kemudian. Kakinya seputih giok lemak domba, lurus, ramping, dan anggun, dan kilau lembut di tengahnya membuat Chen Jiu terdiam. Keindahan terbaik disandingkan dengan maha karya terbaik, pemandangan seperti ini jarang sekali terlihat di dunia. Lah, dengan lembut menyingkirkan pakaian sutra emas kupu-kupu itu, Kamui tidak sabar untuk melangkah ke sumber air panas, dan membasuh, dan membasuh, memikirkan hal indah yang akan terjadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Seorang wanita cantik sedang mandi, pemandangan ini membuat Chen Jiu tidak bisa melepaskan diri, tetapi dia tahu bahwa waktunya tidak banyak, dan dia harus bertindak cepat. Dia diam-diam tiba di samping jubah sutra emas kupu-kupu. Sementara Shen Mi tidak memperhatikan, dia diam-diam mengulurkan tangan dan menariknya ke dalam cincin sembilan naga, mencuri jubah harum ini dengan sempurna. Aku pergi dulu. Aku tidak bisa terus-terusan mempertahankan identitas ini. Aku juga tidak bisa membawamu dengan muka seperti ini. Itu akan sangat tidak bertanggung jawab bagimu. Chen Jiu bergumam dalam hati, tetapi pada akhirnya dia berbalik dan pergi. Seperempat jam kemudian, setelah menciumnya ke kiri dan ke kanan, dia akhirnya keluar dengan puas. Dia lembut dan memikat. Pada saat ini, nafsu ilahinya membuat orang tercengang. Jika mereka bisa menciumnya, mereka akan rela mati untuknya tanpa penyesalan. Long Jiu, kali ini aku sudah membersihkan diriku sendiri. Mari kita lihat bagaimana kau bisa lolos dari tanganku. Ucap Kamui, dan wajahnya tiba-tiba memerah, menunduk penuh cinta, dan memikirkan hal besar Chen Jiu, seluruh tubuhnya menjadi semakin merah. Apa? Namun tiba-tiba, ketika Kamui meliriknya, dia tiba-tiba gemetar, dan seluruh tubuhnya berubah dari merah menjadi putih, dan bulu kuduknya merinding. Pakaian sutra emas kupu-kupu, aku ingat meletakkannya di sini, bahkan jika ada angin, itu tidak dapat tertiup. Suasana hatinya sangat suram dan ngeri. Itu karena Shen Mi tahu bahwa jika seseorang telah mencuri pakaian sutra emas kupu-kupu ilahinya, maka bagaimana mungkin mereka tidak melihat seluruh kecemerlangan tubuhnya. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana seseorang telah mencuri pakaian sutra emas kupu-kupu ilahinya, dia tidak bisa menahan gemetar ketakutan. Dia merasakan kemarahan dan rasa malu yang mendalam. Dia tidak bisa mentolerir, dia benar-benar tidak bisa membiarkan ini terjadi, tetapi setelah melihat sekeliling dan memastikan bahwa pakaian sutra emas kupu-kupu itu telah hilang, kaki Kamui menjadi lemah, dan dia duduk di tanah. Sudah berakhir, sudah berakhir, aku khawatir reputasi hidupku hancur, Longjiu, bagaimana aku bisa menghadapimu? Longjiu, mungkinkah dia sedang mempermainkan dirinya sendiri? Memikirkan Longjiu, Kamui tidak dapat menahan diri untuk menebak, jika itu Longjiu, dia akan merasa lebih baik. Apakah itu benar-benar dia atau bukan? Aku akan tahu saat aku bertanya kepadanya. Jika itu benar-benar dia, aku tidak bisa membiarkan dia begitu saja. Ini terlalu penuh kebencian. Bagaimana dia bisa mempermainkan dirinya sendiri? Untuk memverifikasi, Kamui tidak tinggal lama, dia segera mengenakan pakaiannya dan pergi ke Aula Hauzen di Istana Yuan. Longjiu, Longjiu, di Aula Hauzen, tidak ada seorang pun, hal ini membuat Kamui semakin yakin, mungkinkah orang ini melarikan diri untuk menghindari hukuman? Tapi seharusnya tidak, aku akan memberikannya padanya, apa gunanya dia mencuri sepotong pakaian? Kamui tidak mengerti, dan melihat sekeliling ruangan, berharap menemukan beberapa petunjuk. Hei, apa ini? Tiba-tiba, Shen Mi menemukan sepucuk surat di kamarnya. Ia membukanya dan membacanya dengan saksama. Ia menjadi semakin marah. Sialan, bajingan, bajingan itu, ketulusanku padanya telah sia-sia. Ia sebenarnya adalah seorang pelayan yang disewa oleh klan Longgu untuk berurusan denganku. Maaf, apa gunanya minta maaf? Longjiu yang tercelah, apakah kau pikir hanya karena kau punya hati nurani dan tidak mengambil tubuhku? Aku bisa melupakanmu dan memaafkanmu atas apa yang telah kau lakukan padaku. Kamu terlalu naif, Longjiu, kamu mempermainkanku, kamu mencuri pakaian sutra emasku, dan kemudian kamu ingin melarikan diri dalam mimpimu. Kamui sangat marah, dia membanting meja dan memecahkan batu giok, dia sangat marah. Klan Longgu, kalian bajingan, kalian ingin menggunakan ini untuk mengancamku, itu hanya angan-angan. Kamui menghentakkan kakinya dan mengutuk, biksu itu bisa lari, tetapi kuil tidak bisa lari. Longjiu, mari kita tunggu dan lihat, karena kamu dipekerjakan oleh klan Longgu, aku masih bisa meminta mereka untuk mengundangmu kembali. Klan Longgu, tunggu saja, aku akan segera berkunjung. Lihat apakah kau berani menentang harga diriku. Wajah dingin Kamui akhirnya mengeras. Tangan gioknya mencengkeram langit, langit terasa sangat dingin. Longjiu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu aku. 447. Malam itu gelap dan berangin. Karena kembalinya Chen Jiu, para tetua berkumpul lagi di klan Longgu. Mata mereka berbinar saat mereka menatapnya. Hei, apakah kalian belum pernah melihat pria sebelumnya? Chen Jiu menatap mereka dengan ekspresi tidak puas. Jiu, R, ku dengar yang mulia membersihkan seluruh harem untukmu. Benarkah itu? Tanya Longzong dengan kaget. Mereka baru saja menerima berita itu belum lama ini. Ahem, itu memang ada hubungannya denganku. Chen Jiu menjawab dengan rendah hati. Jangan bicarakan ini lagi. Aku sudah membawa kembali pakaian dalam sutra emas kupu-kupu dewa yang kamu inginkan. Bas, cahaya kemasan berkelebat di tangan Chen Jiu dan bergoyang mengikuti angin. Jubah sutra emas kupu-kupu mulai menari lagi. Sangat indah dan ajaib. Ini, berkibar tertiup angin seperti kupu-kupu. Ini benar-benar pakaian dalam yang mulia. Sekelompok lelaki tua itu semua menatapnya dengan kaget. Benar-benar tergila-gila. Hei kamu lagi ngapain? Sekelompok orang tua yang tidak tahu malu. Cukup melihatnya saja. Tidak perlu menyentuhnya. Chen Jiu tiba-tiba menyingkirkan pakaian dalamnya. Dia sangat tidak puas dengan para tetua. Tidak peduli apapun, Kamui adalah wanita yang disukainya. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain menodai pakaian dalamnya? Ah, ini, para tetua tersenyum canggung. Mereka juga merasa wajah mereka memerah. Maaf, aku tidak bisa menahannya. Jiu, R, jangan pedulikan kami. Jangan panggil aku begitu akrab. Aku bukan cucu kandungmu. Di mana kualiku? Chen Jiu langsung bertanya. Jangan terburu-buru, kuali itu milikmu sendiri. Longkong tidak bisa menahan senyum. Jiu, R, kali ini kau membunuh siong pengguncang surga dan huwal yu bing. Kau bahkan menghancurkan artefak suci kekaisaran elemen kayu dengan tangan kosong. Kau benar-benar membuat nama untuk dirimu sendiri. Itu hanya masalah kecil bagiku. Selama kita mengumpulkan kuali darah naga, seluruh benua akan menjadi milik kita. Kata Chen Jiu dengan penuh semangat. Jiu, R, sudah sejauh mana kemajuanmu dan yang mulia. Longkong tiba-tiba bertanya. Mengapa kamu bertanya? Ini sepertinya bukan urusanmu, kan? Aku sudah mencuri pakaian yang kau inginkan. Apa kau masih belum puas? Kata Chen Jiu dengan waspada. Hei, jangan terburu-buru, Longkong buru-buru menjelaskan. Bagaimana dengan ini, Jiu, R, aku akan menitipkan jubah ini padamu. Kau bisa tinggal di keluarga kami untuk sementara waktu. Setelah kami selesai bernegosiasi dengan yang mulia, kami akan memberimu kuali dan membiarkanmu pergi. Oke. Ini, waktuku sangat berharga. Chen Jiu mengerutkan kening. Sepertinya dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Jiu, R, jangan bilang kau tidak khawatir membiarkan kami mengurus pakaian-pakaian itu. Longxi segera bertanya. Aku, baiklah, aku akan tinggal lebih lama. Tapi apa rencanamu? Apakah kamu benar-benar tidak akan mengembalikan pakaian itu? Chen Jiu bertanya lagi. Dia benar-benar takut bahwa sekelompok tetua ini akan menodai pakaian itu. Saya belum yakin. Saya hanya akan tahu setelah bernegosiasi dengan yang mulia. Longzong segera menjawab. Baiklah, kalau begitu cepatlah bicara. Aku akan istirahat dulu, kata Chen Jiu dan pergi tanpa berlama-lama lagi. Ia yakin bahwa klan Longgu dapat menangani masalah berikut dengan baik. Lagipula, tidak baik baginya untuk muncul lagi saat bernegosiasi dengan Kamui. Jika tidak, bukankah itu akan menambah bahan bakar ke dalam api? Bagaimana itu? Bagaimana pendapatmu tentang masalah ini? Seberapa yakin dirimu? Begitu Chen Jiu pergi, para tetua segera mulai berbisik satu sama lain. Pesona Tuan Muda tak tertandingi. Ia bertarung melawan sekelompok pahlawan dan sikapnya tak tertandingi. Saya pikir ia pasti telah memenangkan hati yang mulia. Kalau tidak, mengapa ia mengosongkan harem dan meninggalkannya sendirian? Long Ding segera berkata dengan yakin. Untuk bisa membuat penguasa suatu negara mengambil keputusan seperti itu, dia pasti orang yang membawa bencana bagi dunia. Wajah Wang Yu itu juga penuh kekaguman. Tuan Muda pasti telah memikat yang mulia. Perhatikan kata-katamu. Jika Tuan Muda mendengarmu, tamatlah riwayatmu. Long Gui juga menambahkan, aku harus mengatakan bahwa Tuan Muda memberi kita kejutan besar kali ini. Dia membunuh fisik tingkat atas. Kekuatan semacam ini, aku khawatir bahkan Kaisar Darah Naga saat itu tidak dapat melakukannya, kan? Tetapi bagaimana kita harus menangani masalah dia yang mencuri celana dalam itu? Sundali langsung memasang wajah gelisah. Jika tidak ada ujian ini, maka tidak akan ada pertikaian seperti ini di antara mereka. Namun, Tuan Muda mencuri pakaian yang mulia, jadi yang mulia pasti akan membencinya sampai ke tulang. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ya, wanita ini biasanya sangat menakutkan saat dia menjadi gila. Kali ini, kita benar-benar membuatnya mengingat apa yang telah kita lakukan. Apakah menurutmu dia akan berselisih dengan kita dan menghajar kita sampai babak belur? Sun Xiao tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Kau harus tahu bahwa fondasi keluarga Darah Naga kita tidak dapat dibandingkan dengan keluarga mitos untuk saat ini. Semakin dalam cinta, semakin dalam pula kebencian. Aku khawatir ini masih tergantung pada apakah perasaan yang mulia terhadap Chen Jiwoo benar-benar sedalam itu, Long Gui melanjutkan, jika memang sedalam itu, dia mungkin akan marah, tetapi pada akhirnya, dia pasti akan menunjukkan belas kasihan. Tetapi jika itu hanya perasaan palsu, maka dia mungkin benar-benar mengambil kesempatan untuk menghancurkan kita. Hei, bukankah kalian bermain terlalu besar kali ini? Apakah kalian harus membiarkan Tuan Muda melakukan ini? Dan setelah dia selesai, kalian jadi gelisah. Apa yang sedang terjadi? Li Mao dan Li Chi memutar mata mereka dan menjauh dari situasi tersebut. Huh, hanya ada dua pilihan, berhasil atau mati. Bukankah kita juga dipaksa terpojok? Jika Tuan Muda mengalahkan Yang Mulia, maka keluarga Long Gui kita akan terus makmur selama 10.000 tahun. Namun jika dia gagal, Yang Mulia akan menjadi milik orang lain, maka keluarga kita ditakdirkan untuk merosot. Long Kong menjelaskan dengan putus asa. Meskipun keluarga Long Gui tampak kuat, mereka sebenarnya telah mencapai titik balik yang kritis. Mereka tidak punya pilihan selain berjudi. Jika mereka berhasil, mereka akan makmur. Jika mereka gagal, mereka akan mengasingkan diri. Menghadapi dinasti tertinggi, ini adalah satu-satunya pilihan mereka. Semuanya, kalian tidak perlu khawatir. Dari apa yang kulihat, masalah ini jauh dari kata serius. Sebagai kepala keluarga, wajah Long Zong tampak tenang saat dia berkata, tindakan yang mulia dan perlindungan Chen Jiu terhadap pakaian sutra emas membuatku merasa bahwa pasti ada cinta di antara mereka. Jika ada cinta, pasti ada juga kebencian. Bagaimana mungkin kita tidak khawatir? Wajah Sunda penuh dengan keraguan. Jangan lupa kita masih punya rencana cadangan. Bukankah Chen Jiu tertinggal? Pada saat yang genting ini, jika kita serahkan dia, bukankah kita akan bisa meredakan amarah yang mulia? Long Zong berkata dengan tenang. Selama kita mengungkapkan niat baik kita kepada yang mulia terlebih dahulu, dia tidak akan bersikap begitu kejam. Oh, benar juga. Selama kita menyerahkan Chen Jiu dan membiarkan yang mulia melampiaskan amarahnya, tidak akan ada masalah. Seketika, para tetua yang sudah sadar mulai tersenyum gembira. Yang mulia telah tiba, sebuah suara tajam turun dari langit, menyebabkan ekspresi para tetua berubah. 448 Dia datang begitu cepat, dia bahkan tidak menunggu semalaman, para tetua tidak dapat menahan diri untuk berseru dengan ekspresi beku, sepertinya Tuan Muda baru kita benar-benar membuat yang mulia senang. Ayo, ayo kita keluar dan menyambutnya, para tetua dengan tak berdaya bersiap keluar dan menyambut para tamu. Tidak perlu, kami sudah di sini. Sosok cantik mengenakan jubah naga emas dan mahkota naga kekaisaran muncul. Itu adalah Kamui. Dia masuk dengan ekspresi muram. Dia sebenarnya sendirian. Iya, Kamui hanya membawa beberapa orang pendamping dalam perjalanan ini. Dia tidak membawa orang lain. Lagi pula, jika berita tentang dia yang kehilangan celana dalamnya dan ditipu perasaannya tersebar, itu akan menjadi aib bagi seluruh kekaisaran. Salam, Yang Mulia, melihat Kamui datang. Para tetua segera membungku untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Apakah engkau masih melihat kami sebagai Yang Mulia di matamu? Klan Longgu, kalian benar-benar hebat. Kalian benar-benar berani bersekongkol melawan kami. Kamui tidak menunjukkan ekspresi yang baik saat dia melotot ke arah para tetua. Yang Mulia, harap tenang. Mohon dengarkan penjelasan kami. Longkong segera mencoba membujuknya. Penjelasan. Jelaskan pantatku, biar kami beritahu. Jika kau tidak memberi kami jawaban yang memuaskan, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Kami akan mengerahkan ratusan juta pasukan dan mencabut klanmu. Kata Kamui dengan marah. Apa, Yang Mulia, apakah Anda tidak bertindak terlalu jauh dengan melakukan ini? Longjian langsung merasa tidak puas. Jangan lupa bahwa kami masih punya sesuatu untuk Anda. Jadi kenapa kalau itu ada di tanganmu? Bukankah itu hanya pakaian dalam? Paling buruk, kami akan mengumumkannya ke publik. Mari kita lihat siapa yang punya lebih banyak pendukung di Kekaisaran. Kamui melambaikan tangannya tanpa rasa khawatir. Yang Mulia, jangan bilang Anda tidak peduli dengan wajah Anda. Longjian bertanya lagi. Bagaimana wajah dapat dibandingkan dengan pajak? Saya datang ke sini hari ini untuk memberitahu Anda dengan jelas bahwa masalah pajak dan denda yang sangat tinggi tidak mungkin disingkirkan. Jika Anda pikir Anda dapat menggunakan metode tercelah seperti itu untuk mengancam saya, Anda sedang bermimpi, kata Sen Mi dengan marah. Selanjutnya, jangan mencoba trik apapun. Jika tidak, saya akan menaikkan pajak Anda beberapa kali lipat, dan Anda tidak akan dapat menanggung konsekuensinya. Yang Mulia, Anda bertindak terlalu jauh. Apakah Anda pikir klan Longgu kita begitu mudah diprovokasi? Longjian menegur dengan marah. Kekuatan seorang Sen tiba-tiba dilepaskan. Huff, jika kau berani menyerangku, kau akan menemui ajal, kata Sen Mi tanpa rasa takut. Ia menggoyangkan lonceng kecil di pinggangnya dan berkata dengan nada mengancam, meskipun jumlah anggota kita tidak banyak, kita sangat bersatu. Jika orang lain tahu bahwa sesuatu telah terjadi padaku, klan Naga Kunomu tidak akan punya tempat untuk berlindung. Yang Mulia, harap tenang. Saya rasa kita bisa bernegosiasi dengan cara yang lebih bersahabat. Longzong tiba-tiba memohon, tolong beri kami kesempatan untuk menjelaskan. Kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Di mana Longjiu, masih tidak mendengarkan penjelasannya, Kamui datang mencari Chen Jiu untuk mengklarifikasi keadaan. Yang Mulia, jangan khawatir. Longjiu ada di sini. Tapi sebelum Anda menemuinya, tidakkah Anda ingin tahu lebih banyak tentangnya? Longkong segera membujuk lagi. Ini, kau tidak akan berbohong kepada kami lagi, kan? Kamui sedikit waspada, dia benar-benar ingin tahu lebih banyak tentang pria ini. Yang Mulia, alasan kami melakukan ini adalah karena kami memiliki kesulitan besar. Kemudian, Longkong dan sekelompok tetua semuanya berteriak dalam kesedihan. Apa? Kamu mengatakan bahwa Longjiu sebenarnya adalah Chen Jiu. Dia adalah prajurit darah naga di dunia ini. Kamui terkejut. Di tengah keterkejutannya, dia tiba-tiba menyadari, tidak heran dia bisa membunuh Zentian Xiong dan yang lainnya. Jadi dialah orang yang menentang Kaisar. Iya, keluarga kami sebenarnya adalah cabang dari klan darah naga. Kali ini, kami mendengar bahwa Yang Mulia telah menyukai beberapa orang terkemuka dan mungkin akan menikahi mereka. Kami tidak mau menerimanya. Longxi segera berkata dengan air mata mengalir di wajah tuanya, untuk wanita yang begitu memukau seperti Yang Mulia, jika Anda menikahi orang-orang rendahan itu, bukankah itu terlalu memalukan bagi Anda? Secara kebetulan, Chen Jiu datang pada saat ini, jadi kami ingin membiarkannya pergi dan mencoba peruntungannya. Jika kalian berdua saling mencintai, bukankah itu akan menjadi jodoh yang ditakdirkan? Omong kosong, kamu takut keluargamu akan ditekan di masa depan, kan? Jangan berpikir bahwa kami tidak mengerti niatmu, Kamui melihat penyamaran para tetua dan berkata dengan tidak senang, bagaimana jika kami tidak menyukainya? Lalu bagaimana dengan perkara dia mencuri pakaian kupu-kupu dewa kita? Jika memang tidak berhasil, keluarga kami bersedia membayar denda dan mengambil inisiatif untuk mengasingkan diri demi menyelesaikan kebencian yang mulia. Ucapan tegas Longkong membuat Kamui merasakan sedikit kekaguman. Huff, tidakkah kamu tahu bahwa keempat garis keturunan besar semuanya adalah pesaing. Kau biarkan dia datang dan menemui kami. Apa maksudmu? Kamui kemudian menegur. Empat garis keturunan besar tidak pernah muncul bersama di saman kuno. Siapa yang bisa mengatakan bahwa mereka tidak bisa memiliki perasaan? Pikiran para tetua berbeda. Kami merasa bahwa bukan tidak mungkin bagi yang kuat untuk bersatu. Di mana Long? Chen Jiu. Bawa kami menemuinya. Kamui tidak banyak bicara setelah mengerti. Dia ingin mencari Chen Jiu dan bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Baiklah, yang mulia, ikutlah dengan kami. Setelah itu, tanpa ragu-ragu, para tetua memimpin jalan dan membawa Sen Mi masuk ke dalam istana. Pavilion di atas air merupakan dunia bawah laut yang sama sekali berbeda. Di dasar air, terdapat rumah transparan yang dirancang dengan indah yang memungkinkan orang untuk tinggal di dalam air. Mereka dapat melihat ikan bermain dan melihat tanaman tumbuh. Suasananya benar-benar berbeda. Chen Jiu duduk di dalam rumah, tidak berminat untuk menikmati pemandangan. Sebaliknya, ia mengambil sepotong cahaya kemasan dan mengusapnya. Ekspresinya sangat bertentangan dan rumit. Ia sangat menyukai Kamui, tetapi kenyataan membuatnya tidak bisa bersama sekaligus. Mi, Er, maafkan aku. Kau punya misi dan aku punya tanggung jawab. Saat ini, aku khawatir kita benar-benar tidak ditakdirkan untuk bersama. Chen Jiu mendesah pelan. Dia tidak tahu bahwa dia telah dihianati. Tuan muda, Anda belum tidur, kan? Tiba-tiba, suara para tetua terdengar dari luar pintu. Belum, apakah Anda butuh sesuatu? Saya baru saja mendengar bahwa Yang Mulia Ratu ada di sini. Tolong jangan beritahu siapapun bahwa saya ada di sini. Chen Jiu segera berkata dengan cemas. Huff, apakah kamu sebegitu membenciku? Pada saat itu, terdengar teriakan keras, diikuti oleh suara dentuman keras. Pintu terbuka, dan Shen Mi, yang baru saja mereka pisahkan pada siang hari, berdiri di depan para tetua. Dia memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan dia benar-benar mengejar mereka. Kau, kau, Chen Jiu menatap mereka. Ia begitu terkejut hingga tak bisa berkata apa-apa. Ia tidak menyangka akan dihianati secepat ini. 449 Tuan muda, Yang Mulia bersikeras ingin bertemu dengan Anda. Selain itu, dia sangat sedih. Kami benar-benar tidak tega melihatnya seperti ini. Setelah menjelaskan, para tetua tidak ingin dipandang rendah lagi. Mereka mengucapkan selamat tinggal dan pergi satu demi satu. Nasib klan sepenuhnya bergantung pada keputusan mereka. Huh, karena kamu sudah di sini, silakan duduk. Chen Jiu menghela nafas dan hendak mengajak Kamui masuk ke dalam rumah, tetapi dia tetap berdiri di depan pintu dan tidak bergerak sama sekali. Long Jiu, kau pembohong besar. Kamui menatap Chen Jiu, dan dia tidak dapat menahan air matanya lebih lama lagi. Mi, Er, Kamu, jangan menangis. Tidak bisakah kita bicarakan ini baik-baik. Melihat Sen Mi tiba-tiba menangis, Chen Jiu segera membuka tangannya. Ia ingin mengambil sesuatu untuk menyekat tangannya, tetapi ketika ia mendekat, ia melihat bahwa itu adalah pakaian sutra emas kupu-kupu. Karena itu, ia segera menarik tangannya dengan ekspresi canggung. Of, melihat ekspresi malunya, Kamui tak kuasa menahan tawa. Dasar pria bau, apakah kau bersembunyi dan merindukanku? Aku, aku tidak bisa melupakanmu. Chen Jiu menatap tangannya dan harus mengakuinya. Lalu mengapa kau mengatakannya tanpa perasaan? Kau ingin memutuskan semua hubungan denganku. Kamui melotot. Kau tahu betapa menyakitkan kata-katamu. Baiklah, Mi, Er, aku menyukaimu. Aku telah jatuh cinta padamu. Tetapi kamu harus tahu bahwa aku bukanlah Long Jiu. Aku dekat denganmu karena suatu alasan. Di antara kita, kita tidak bisa begitu ambigu. Chen Jiu berkata tanpa daya. Aku Chen Jiu, prajurit darah naga Chen Jiu. Aku tahu kau mendekatiku karena kau ditipu oleh orang-orang tua itu. Mereka ingin mengujimu, Tetapi sebenarnya mereka ingin kau mengejarku. Kamui mengungkapkan kebenarannya. Apa tujuan mereka sebenarnya seperti itu? Ekspresi Chen Jiu berubah, dan dia berkata dengan ketidakpuasan, Orang-orang tua itu, beraninya mereka bersekongkol melawanku. Huff, mungkinkah kau dalam posisi yang kurang menguntungkan? Kamui kembali merasa tidak puas. Ah, tidak, aku sudah cukup puas dengan kebaikan Mi Er, Chen Jiu langsung merasa lega. Chen Jiu, apakah perasaanmu padaku nyata? Kamui tiba-tiba bertanya dengan bingung. Aku, ada terlalu banyak penolakan di antara kita. Aku tidak bisa menjadi Long Jiu selama sisa hidupku. Chen Jiu tidak memberikan jawaban langsung, tetapi dia mengakui kebenarannya. Aku mengerti, selama cintamu padaku tulus, maka aku tidak akan menyesal. Shen Mi mengangguk sedikit dan tidak mempermasalahkannya. Menurutnya, tidak peduli siapa pria ini, dia akan selalu menjadi objek kegilaannya. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Mi Er, klan Longgu sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Aku juga bisa mengembalikan pakaian ini kepadamu. Aku harap kamu tidak menaruh dendam terhadap mereka. Oke. Chen Jiu kemudian menyerahkan pakaian sutra emas kupu-kupu. Masalah klan Longgu mudah diselesaikan. Aku hanya ingin bertanya padamu, apa yang akan kau lakukan padaku? Sebagai seorang wanita, kamu tentu lebih peduli dengan perasaannya. Aku, Mi Er, aku khawatir kita tidak cocok untuk saat ini. Jika takdir menghendakinya di masa depan, maka mari kita tumbuh tua bersama. Kata Chen Jiu dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu tidak takut aku akan jatuh cinta pada orang lain? Kamui tiba-tiba bertanya. Jika memang begitu, maka aku mendoakanmu agar selalu bahagia, kata Chen Jiu dengan nada sedih. Apa, dasar bajingan? Dasar bajingan tak berperasaan. Kau pikir setelah mempermainkanku berhari-hari, kau bisa begitu saja melupakannya. Kamui sangat marah dan melemparkan dirinya ke pelukan Chen Jiu. Memukulinya dengan keras. Sepertinya kau juga mempermainkanku. Ucapan Chen Jiu tentu saja membuat Kamui semakin marah dan malu. Dia memukulinya lebih keras lagi. Ayo, sudah cukup. Sayangku, aku hanya bercanda denganmu. Chen Jiu kesakitan dan langsung berteriak. Jangan pukul aku lagi. Aku mengerti ketulusanmu. Ketulusan. Kamui bertanya dengan bingung. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Chen Jiu dengan bingung. Ya, Mi Er, aku hanya mengujimu. Melihatmu memukulku dengan keras. Akhirnya aku bisa memastikan bahwa kau juga mencintaiku. Chen Jiu langsung berkata dengan ekspresi mendominasi. Jangan khawatir. Saat aku mengumpulkan semua kuali berharga dan menyatukan dunia, kau akan menjadi putriku. Huff. Lebih tepatnya begitu. Kamui tersenyum senang dan menegur, tapi belum tentu siapa yang akan menyatukan dunia. Jika aku menyatukan dunia terlebih dahulu, kau akan menjadi putriku. A. Aku rasa aku tidak seberuntung itu. Wajah panjang Chen Jiu langsung terkulai. Jika kamu tidak sedang bernasib buruk, apakah kamu akan melarikan diri hari ini? Kamui menegur dengan marah. Aku hanya tidak ingin kau menjadi Long Jiu, Chen Jiu segera menjelaskan. Lalu bagaimana dengan sekarang? Kamu Chen Jiu, apakah kamu masih berani memilikiku? Kata-kata berani Kamui mengejutkan Chen Jiu. Keindahan di depannya memang tak tertandingi, tetapi hubungan mereka memang tidak pantas untuk dipublikasikan sekarang. Jika mereka melakukan hal seperti ini, bagaimana dia bisa menghadapi keluarganya? Chen Jiu, jangan khawatir. Untuk saat ini, tidak ada seorang pun di keluarga yang tahu bahwa kamu adalah prajurit darah naga. Kamui menggigit bibirnya dan membujuk. Lagi pula, jika kita punya anak, maka tidak akan ada lagi pertentangan di keluarga. Ini, Mier, apakah kamu yakin ingin memberikannya kepadaku? Mata Chen Jiu membelalak. Dia benar-benar tidak menyangka Kamui akan bersikap begitu proaktif. Chen Jiu, sejujurnya, aku sudah memikirkannya. Kamu bisa menggunakan identitas Long Jiu untuk menyembunyikannya sekarang. Selama waktu ini, kita bisa melakukan beberapa kencan lagi. Jika kita menang lotre dan punya anak, maka masalah keluarga akan lebih mudah diselesaikan. Bagaimana menurutmu? Kamui menjelaskan rencananya. Tapi bukankah pengorbanan semacam ini agak terlalu besar? Chen Jiu masih agak ragu. Aku seorang gadis, dan aku tidak keberatan mengorbankan diriku sendiri. Apa yang kau takutkan? Apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak berguna? Shen Mi marah. Sebagai seorang gadis, dia sudah berbicara sejauh ini. Apa yang salah dengan dia, seorang pria, membuat segala macam alasan? Mier, aku hanya tidak ingin kamu menyesalinya di kemudian hari, Chen Jiu segera menjelaskan. Untuk memegang tanganmu dan tumbuh tua bersamamu, apakah menurutmu akan ada lebih banyak variabel di antara kita? Shen Mi berbicara dengan tulus. Mier, jangan khawatir. Aku, Chen Jiu, tidak akan mengecewakanmu dalam hidup ini. Aku pasti akan berjuang demi dunia yang luas untukmu. Chen Jiu tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia langsung memeluk Kamui dalam pelukannya dan menciumnya dengan penuh nafsu. Iya, seperti yang Kamui katakan, hubungan antara keduanya sudah menghangat hingga tidak bisa dipisahkan. Karena dia tidak mempermasalahkan identitasnya, apalagi yang perlu dia khawatirkan. Chen Jiu, apakah aku masih bau? Setelah berciuman beberapa saat, wajah Kamui memerah dan dia terengah-engah. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi. Kamu masih bau? Chen Jiu menganggup mengiakan. Apa? Aku baru saja mandi hari ini, ekspresi Kamui berubah drastis. Dia sangat kecewa. 450. Mie, er, maksudku adalah wanginya. Tubuhmu harum sekali. Goda Chen Jiu segera. Orang jahat, kau menggodaku lagi. Aku tidak ingin bermain denganmu lagi. Kamui marah. Konsekuensinya sangat serius. Dia tiba-tiba berbalik dan mengabaikan Chen Jiu. He he, aku tutup pintu dulu ya. Chen Jiu tertawa nakal. Ia segera menutup pintu dan memeluk Kamui dari belakang. Tangan besarnya bahkan terjulur ke dalam dengan nakal. Uh, Jiu. Kamui mendesah pelan. Jelas terlihat bahwa dia sangat menikmatinya. Cek-cek, kamu belum melakukan apa-apa. Mi, er, reaksimu benar-benar hebat. Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya lagi. He he, aku ingin memakanmu. Pada saat ini, Kamui tampak malu dengan reaksinya. Dia tiba-tiba berbalik dan berlutut di depan Chen Jiu lagi. Dia mengeluarkan benda besarnya dan mulai melayaninya. Oh, Mi, Chen Jiu tidak tahan lagi. Chen Jiu, bendamu sangat besar. Tidak akan menyakitiku, kan? Kamui mulai khawatir lagi. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu merasakan kebahagiaan sejati seorang wanita. Kata Chen Jiu, dia tiba-tiba mengangkat Kamui dan berjalan ke samping. Setelah beberapa kali main-main, mereka pun terjerat. Jangan, jangan lihat ke sini. Masuklah. Kaki Sen Mi terkatuk rapat. Tubuhnya yang seputih Giok memerah. Dia sangat malu. Mi, Er, kamu nakal lagi. Ya, kamu sudah mencicipi makanan lesatku. Sudah sepantasnya aku mencicipi makananmu. Kenapa kamu pelit sekali? Chen Jiu tampak tidak senang. Aku, aku sangat kotor di sini, kata Kamui dengan enggan. Apa maksudmu kotor? Baunya sangat harum. Apa kau masih ingin punya anak? Chen Jiu langsung mengancam. Aku, kau tidak boleh menertawakanku. Kamui akhirnya setuju. Atas permintaan Chen Jiu, dia membuka mulutnya dengan lembut. Wah, cantik sekali. Puji Chen Jiu. Ia menelannya dalam sekali teguk dan menikmatinya sepuasnya. Uh, kau akan memanjakanku sampai mati. Kamui pun menyerah setelah beberapa saat. Ia dalam keadaan mabuk yang tak berujung. Mi, Er, aku masuk dulu. Sementara Kamui sedang santai, Chen Jiu sudah siap menikmati kelesatannya yang sesungguhnya. Baiklah, baiklah, bawa aku. Kamui sangat menantikannya. Tidak ada alasan lain selain karena dia mencintai pria ini. Dia harus mendapatkan cinta sejatinya. Alasan mengapa dia tidak bisa menunggu adalah karena cintanya terlalu dalam. Alasan kedua adalah kemuliaan prajurit darah naga Chen Jiu membuat Kamui semakin bertekad untuk memberikannya kepadanya. Para prajurit darah naga, garis keturunan mitologi. Keempat garis keturunan ini semuanya adalah para jenius tak tertandingi yang pernah menyatukan benua Qian Kun. Secara diam-diam, mereka juga merupakan pesaing. Jika semuanya berjalan seperti yang diharapkan, hanya satu dari mereka berempat yang akan mampu bertahan hidup dalam kehidupan ini. Setelah jatuh cinta pada Chen Jiu, Kamui tidak ingin menjadi musuhnya. Namun, dia takut keluarganya akan mengancamnya dengan kematian. Karena itu, dia menguatkan hatinya dan memutuskan untuk memasak nasi mentah menjadi nasi matang. Seperti yang dikatakannya, jika dia bisa hamil anak laki-laki dan perempuan, maka semua rintangan tidak akan menjadi masalah. Oh, besar sekali. Kemudian, gelombang rasa sakit datang, menyebabkan Kamui menjadi gugup lagi. Apakah ini seorang pria, sungguh perasaan yang kuat, apakah dia akan tercabik-cabik olehnya? Nih, santai saja. Aku mencintaimu. Chen Jiu dengan tulus mengakuinya dan mencium Kamui, memberinya kepercayaan diri dan dukungan yang tak terbatas. Dengan mendengus pelan, mereka berdua akhirnya menyatu. Mereka berdua merasakan perasaan yang tak terlukiskan dan tak terlukiskan. Jiu? Jiu, aku wanitamu sekarang, kan? Air mata Kamui tanpa sadar mengalir dari matanya. Dia sangat gembira. Ya, kau milikku. Kau akan menjadi milikku selama sisa hidupmu. Tidak seorang pun dapat merebutmu dariku. Chen Jiu menatap dewi kuno ini. Penampilannya yang puitis dan indah karena tersentuh olehnya membuatnya semakin menyukainya. Begitu hangat, begitu nyaman. Jiu, berikan aku cinta yang paling membahagiakan. Chen Mi sangat mabuk, dan dia juga mulai memiliki hasrat naluriah. Baiklah. Setelah itu, Chen Jiu mulai bergerak. Di antara mereka berdua, tidak ada kata yang bisa diucapkan. Mereka sangat menikmatinya. Oh. Aku akan mati. Aku akan mati. Kamui pun menyerah dalam waktu singkat, benar-benar kalah. Ekspresinya benar-benar mabuk. Oh. Ini. Aku juga tidak bisa melakukannya. Chen Jiu terkejut dan bingung. Dia juga tidak bisa melakukannya. Indah. Tubuh mereka mulai bersinar. Setelah mereka menyerap esensi masing-masing, mereka berdua saling mengakui. Efek dari duo cultivation secara alami mulai terlihat. Chen Jiu, bukankah kamu mengaku bisa membunuh semua wanita dalam hitungan detik? Kenapa kamu tidak bisa melakukannya secepat itu? Seolah tidak sepenuhnya puas, Kamui berhenti sejenak dan mulai bertanya dengan bangga. Ni, R. Jangan terlalu bangga dengan dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menangkapku kapan saja karena keunikanmu? Chen Jiu langsung mengerti maksud Kamui. Dia tersenyum lembut dan berkata, Aku baru saja lengah olehmu. Apa menurutmu aku akan merasa malu lain kali? Oh. Kalau begitu, mari kita coba lagi. Mari kita lihat siapa yang lebih baik. Kamui tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan gembira. Baiklah, kata Chen Jiu dan mulai bergerak lagi. Setelah beberapa saat, Kamui menjerit. Chen Jiu juga merasakan gelombang kenikmatan, tetapi dia masih menahannya. Tanpa henti, dia terus memanjakan Kamui. Kecemerlangan kekuatan asal mengalir cepat melalui tubuh mereka, meningkatkan potensi masing-masing. Efeknya juga jelas. Garis keturunan mistis. Garis keturunan naga semuanya adalah garis keturunan terbaik. Mereka diberkati oleh surga dan lahir setelah merebut semua keberuntungan di dunia. Sekarang setelah mereka berkumpul bersama, garis keturunan mistis memiliki warisan tambahan dari darah naga, dan darah naga juga memiliki makna sejarah tambahan. Mereka saling menguntungkan, terutama garis keturunan mistis. Mereka paling kekurangan faktor warisan. Ini adalah batasan yang diberikan surga kepada mereka. Sekarang setelah mereka memiliki nutrisi darah naga, kemampuan mereka untuk terus mewariskan keturunan meningkat lebih dari 100 kali lipat. Tentu saja tidak mudah untuk hamil dengan darah naga. Ah, jangan lagi, jangan lagi. Chen Jiu, cepatlah berhenti. Aku tidak tahan lagi. Setelah bermain-main di tengah malam, kamu yang baru pertama kali menikmatinya, tidak tahan lagi. Oh, bukankah kamu tadi sangat sombong? Kenapa kamu tidak tahan lagi? Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek kamu, menekan kesombongannya. Maafkan aku, Chen Jiu. Aku salah. Aku seharusnya tidak menantang harga dirimu. Kau pria sejati. Kau bisa langsung mengalahkan semua wanita. Pada titik ini, kamu tidak punya pilihan selain mengakui kesalahannya. Kalau tidak, dia takut Chen Jiu akan terus memanjakannya. Chen Jiu sangatlah kuat.